Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mendesak agar perang serta tindakan kekerasan antara pejuang Hamas dengan tentara Israel segera dihentikan. Hal itu disampaikan Jokowi melalui keterangan persnya pada Selasa 10 Oktober 2023 lalu. Dalam keterangannya Presiden Jokowi menyebut penghentian konflik diharapkan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Lebih lanjut Presiden juga meminta kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta jajaran kementerian untuk mengambil tindakan cepat terkait polemik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Yakni permintaan khusus untuk melindungi warga negara Indonesia atau WNI yang ada di wilayah konflik. Sebelumnya diberitakan oleh Tribun News imbas serangan balasan Israel atas Hamas rumah sakit Indonesia di jalur Gaza turut menjadi sasaran roket. Beruntungnya kerusakan yang dialami tidak terlalu serius sehingga pelayanan masih bisa berjalan seperti biasanya. Namun salah seorang staf lokal warga Palestina bernama Abu Romze dikabarkan tewas akibat serangan tersebut. Informasi itu diungkapkan oleh Ketua Presidium MERC, Sarbini Abdul Murad pada minggu 8 Oktober 2023. Ada pun informasi mengenai rumah sakit Indonesia yang terkena imbas serangan tentara Israel pertama kali dikabarkan oleh kantor berita Palestina, WAFA. Karena adanya serangan rudal Israel tersebut menyebabkan pelayanan rumah sakit terganggu sejenak. Akan tetapi pelayanan setelah itu berjalan normal lagi. Ada pun KBRI aman melaporkan sebanyak 13 warga negara Indonesia yang berada di wilayah Gaza tidak ada yang menjadi korban. KBRI aman juga telah mengeluarkan imbawan agar WNI yang berada di wilayah tersebut meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tempat konflik. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.